Setelah kita memilih untuk menghindari semua komponen yang alergi, maka kita mulai menyusun kebutuhan. Perhatikan siapa yang paling butuh sesuatu. Misal, pada anak berkebutuhan khusus, dia sangat butuh, seperti saran dokter Adri tadi, kecukupan elektrolit, kecukupan protein, dan kecukupan kolesterol baik. Dan hal-hal tersebut bisa didapatkan dari bahan-bahan makanan sehari-hari. Kita jangan panik dengan, wah pasar sekarang susah bahan dan lain-lain. Tunggu, caranya begini rekan-rekan. Apa yang ada itu Anda ambil, baru kemudian dengan menggunakan sticky note atau menggunakan kertas, Anda tulis, cari di Google, apa komponen gizi yang ada dari bahan makanan itu, lalu tempelkan di kulkas atau di lemari dapur. Sehingga, pada waktu Anda mau memasak, Anda punya panduannya, ya, utamakan kebutuhan sesuai dengan porsi setiap orang yang ada di rumah. Proteinnya apa? Putih telur. Ya sudah, putih telur. Tapi dia nggak bisa kena kuning telur, nanti dia bisu. Oke, keluarkan kuning telurnya. Kuning telurnya nanti diolah untuk mungkin menu jajanan yang bisa dikonsumsi oleh orang tua atau oleh anak-anak yang lain. Tapi kalau juga tidak bisa, wah kami sekeluarga alergi kuning telur, padahal sekarang nyari protein agak susah nih, kita butuh putih telur. Nggak apa-apa, tetap masak putih telurnya, kuning telurnya diambil, lakukan sesuatu dengan kuning telurnya, kemudian jadikan ini untuk sumbangan. Bisa untuk dikirim, ya, digojekin aja kepada tenaga kesehatan di rumah sakit barangkali, ya, atau kepada teman-teman yang berkekurangan, yang berbeda kebutuhannya. Teman-teman, kita selalu bisa berbagi. Karena justru kebersamaanlah yang akan menyehatkan kita pada masa seperti ini. Oke, jangan biarkan ada anggota keluarga kita yang tersingkir, terisolasi. Karena dia berbeda. Justru saling berangkulanlah dalam masa seperti ini, untuk menyatakan kita saling menyayangi. Saya yakin, kita bisa melakukan yang terbaik, dan kita akan menjadi lebih baik. Teman-teman, sampai jumpa, ditanya jawab nanti. Salam. Selamat menikmati.